Hai kembali lagi bersama Andika Bunjasyal aku mau bahas sedikit tentang musik ke kalian musik itu dibagi menjadi dua jadi yang kubu pertama itu adalah Science dan kubu keduanya adalah Seni nah Science ini berhubungan tentang algoritma, hitung-hitungan dan semuanya itu bersifat matematis pokoknya segala sesuatu itu ada hitungannya lah mulai dari ketukannya, frekuensi nada dan lain sebagainya sedangkan yang keduanya adalah Seni Seni itu lebih kepada sesuatu yang absurd yang gak jelas, karena seniman itu harus gak jelas, bebas dia memiliki sesuatu pemikiran yang orang lain tidak akan memiliki pemikiran tersebut harus aneh, harus absurd, harus beda dari yang lain, jadi menurutku seniman yang tidak absurd merujuk pada orang-orang yang berkarya itu hanya untuk dapat duit terkenal, jadi seniman itu diharuskan untuk absurd, karena musisi yang absurd akan berkarya dengan hati, dia akan mencerahkan semua yang ada di dalam hatinya dan dikeluarkan dengan sepenuh hati musik itu juga harus humanisme, musik diciptakan untuk manusia dan harus memiliki fungsi untuk manusia lainnya, bagaimana caranya karya tersebut menginfluensi semua orang-orang di sekitarmu kalau musik itu harus memberikan motivasi yang baru itu mereka serai tapi kalau karyamu itu memberikan sesuatu dampak yang buruk ke mereka itu perlu digoreksi lagi musisi itu harus menyebalkan karena kenapa? orang yang menyebalkan itu biasanya lebih diingat oleh orang musisi juga harus menjadi indikator musisi harus bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang salah buat orang-orang di sekitar kita menurutku ya, berkarya itu harus tumbuh jangan terpatok pada genre karena ketika kita sudah bilang genre-nya harus pop kita harus bawa pop terus selamanya kita gak bergerak maju karena kenapa? membatasi diri sendiri bahwa kita harusnya bisa pop aja padahal genre itu banyak banget ada ska, ada reggae, ada jazz juga ada banyak banget genre yang bisa di eksplor tapi karena membatasi diri, aku hanya bisa di pop yaudah, semua ilmu-ilmu yang selanjutnya itu bilang adanya cuma yang dikit pop, influensiku band ini berarti aku harus kayak band ini doang nah disitulah seorang musisi tidak bisa berkembang lagi seorang musisi akan stuck dia tidak akan belajar lebih berkarya harus dengan segala upaya punya visi misi yang jelas berkarya itu tujuannya apa sih? duit, terkenal, menginspirasi seseorang yang jelas berkarya dengan hati dan jika bisa, berkarya untuk mengubah seseorang mengubah seseorang jadi lebih baik dan karya itu, yang terpenting adalah isinya, berkarya harus jujur dari hati dan jangan dibuat-duat sedikit sharing tentang musik semoga semakin maju untuk para musisi dimanapun kalian berada dan sampai jumpa selamat menikmati